Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Market Opening dan dalam segmen ini kami akan hadirkan kepada Anda top fits yang merupakan top 3 isu yang ramai diperbincangkan di media sosial, terutama Instagram at IDX underscore channel. Di mana kita langsung saja ke top fits yang pertama, Pemirsa, Mahkamah Agung resmi melantik Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019 hingga 2024. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua MA Muhammad Hatali. Di mana berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74 tahun 2019, Destri Damayanti resmi diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dan apa sebetulnya strategi atau justru adakah langkah-langkah yang memang dinanti oleh para pelaku pasar? Langsung saja saya coba tanyakan begitu ya kepada Pak Jensen. Pak Jensen ini ada satu tenaga baru begitu ya bagi Bank Indonesia, ada Ibu Destri Damayanti yang baru saja dilantik. Nah, pelaku pasar sebetulnya melihat Bank Sentral saat ini apakah kemudian ada langkah-langkah juga yang diharapkan terutama dengan datangnya salah satu Deputi Senior ini? Ya, sebenarnya Mbak Destri itu sudah senior sekali di market. Penggantinya Pak Mirza, kedua-duanya beliau, beliau-beliau tersebut sudah lama di market juga. Jadi, apa namanya, nilai plus tersendiri buat para investor dan juga pelaku ekonomi di Indonesia. Nah, pada saat ini saya rasa kedua beliau-beliau tersebut mempunyai view yang sama, khususnya Mbak Destri gitu ya. Pasti dengan melihat kecenderungan suku bunga yang turun, apalagi sudah diinisiasi oleh tiga bank sentral negara-negara Asia seperti India, Thailand, dan Selandia Baru, itu kemungkinan besar masih ada membuka peluang penurunan suku bunga Bank Indonesia. Nah, mungkin antara 25 atau mungkin masih ada satu kali pemotongan lagi gitu. Jadi, antara dua kali sampai tiga kali, tetapi basisnya itu 25 basis setiap penurunan. Oke. Jadi, sebenarnya plus, nilai plus buat market dan juga pelaku ekonomi karena... Dengan pengalaman yang sudah ada begitu ya? Dengan pengalaman yang sudah cukup, yang sangat banyak di bank mandiri, mandiri sekuritas gitu. Jadi, beliau juga sudah sangat paham lah mengenai dinamika ekonomi yang tidak hanya dihadapi di internal, tetapi juga eksternal. Oke, jadi memang sepertinya ini pelaku pasar menjadi katalis positif baru begitu ya, bahwa dengan pengalaman yang ada tentunya akan lebih mampu membaca pasar. Bagaimana kondisinya saat ini? Sangat mampu membaca pasar. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan pelantikan Ibu Destri Damayanti, Pemirsa, sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Semoga memang langkah-langkahnya nanti selalu mencerminkan optimisme market Indonesia. Sementara itu, jika kita lihat topfits berikutnya, ini masih seputar pelemahan mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Diakui bisa mempengaruhi pergerakan mata uang lainnya, di mana pemerintah Indonesia masih belum bisa berandai-andai apabila pelemahan tersebut terus berlanjut dan mempengaruhi kinerja perdagangan global ke depannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menuturkan ketika yuan mengalami pelemahan, banyak negara di dunia yang juga ikut melemah. Nah, tapi Menko, Darmin Nasution menyatakan belum mengetahui polanya seperti apa, tapi ini memang harus mengalami pelemahan terlebih dahulu. Pak Jensen ini memang masih terus berkembang, bahkan ini cukup menarik perhatian begitu ya dari para netizen dan juga followers Instagram IDX Channel. Apakah kemudian pelemahan mata uang yuan ini perlu diantisipasi lebih lanjut oleh pemerintah ataupun justru oleh bank sentral? Yang terjadi saat ini adalah perang mata uang sebenarnya, yang berkelanjutan dari perang dagang awalnya. Nah, jadi efeknya itu memang akan berpengaruh negatif ke rupiah, tetapi di satu sisi dengan adanya perang mata uang antara kedua negara ekonomi yang sangat powerful tersebut, itu ada membuka kemungkinan besar probabilitasnya The Fed akan menurunkan suku bunga lagi gitu ya. Antara 25 sampai 50, tetapi sekarang itu mempricing-inkan kemungkinan besar penurunannya 50 basis point. Kalau melihat beberapa indikator seperti pergerakan surat obligasi negara Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun. Nah, jadi artinya dengan adanya indikasi penurunan suku bunga FFR tersebut, The Fed, itu ada kemungkinan besar malah itu membuat rupiah menjadi menguat gitu ya. Dan di satu sisi komoditas juga akan menguat seperti emas ataupun nikel ataupun beberapa komoditas logam lainnya. Ya, tapi kemungkinan besar yang berkelanjutan positif akibat dari dovisnya suku bunga di beberapa negara itu bisa berefek ke emas dan juga rupiah gitu. Rupiahnya menguat, harga emasnya juga menguat. Oke, jadi ini ada ekspektasi begitu ya dari beberapa langkah yang akan mungkin dilakukan begitu ya terutama oleh Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian jika akan memiliki imbas yang cukup positif bagi mata uang rupiah, semoga saja pemerintah kita harapkan untuk beberapa waktu ke depan dapat dilakukan langkah tersebut. Sementara itu kita bergeser Pak Jensen ke tovis yang ketiga. Ini dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi Dodo melarang perombakan jajaran direksi badan usaha milik negara atau BUMN hingga pergantian kabinet baru. Arahan Jokowi ini menjadi bertentangan dengan instruksi kementerian BUMN pada pertengahan Juli lalu yang meminta emiten plat merah untuk segera melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Pak Jensen ini menjadi satu hal yang cukup menarik begitu ya. Ada dua arahan yang dalam tanda kutip berbeda begitu. Apakah memang sebetulnya perombakan direksi BUMN dirasa sudah menyentuh level urgensi yang cukup tinggi untuk dilakukan saat ini atau justru Presiden Jokowi melihat belum ada begitu saat ini masih cukup oke saja? Yang jelas kan Menteri itu adalah pembantu Presiden. Jadi ketika Presiden mendeklarkan tidak adanya pergantian direksi BUMN, ya mau tidak mau kementerian BUMN pun juga harus patuh gitu ya. Karena apalagi kan ini akan adanya, akan ada pergantian kabinet sebenarnya. Dari kabinet yang 2014-2019 akan pindah lagi ke 2019-2024. Dan dari semua itu kan akan terjadi evaluasi ya dari setiap kinerja kementerian gitu ya. Apalagi memang ada beberapa kementerian yang disorot kinerjanya. Nah jadi itu justru di satu sisi karena memang adanya transisi ke kabinet baru memang harus ada, karena dalam masa transisi itu ada evaluasi gitu ya terhadap beberapa kementerian yang perform, yang outperform, dan yang tidak perform. Nah jadi itu mau tidak mau ya kementerian BUMN juga harus mematuhi instruksi Presiden tersebut gitu. Karena Menteri adalah pembantu Presiden. Oke, tapi adakah sinyal-sinyal begitu yang bisa kita baca ini Pak Jensen dari pelarangan ini antara Presiden Joko Widodo dan juga Kementerian BUMN? Apakah kemudian Kementerian BUMN menjadi salah satu kementerian yang cukup disorot oleh Presiden juga? Apa, agak susah gitu ya kita mendeteksi arahnya kemana ya. Cuma sepertinya pas ke pemadaman listrik kemarin memang yang akan disorot itu adalah kinerja selain kinerja PLN tapi juga kinerja Kementerian BUMN gitu. Karena kan PLN itu kan di bawah Kementerian BUMN, bukan Kementerian ESDM gitu. Jadi memang ada beberapa berinformasi seperti itu, apakah terkait atau tidak. Kita harus menanti begitu ya? Ya kita harus menanti aja gitu nanti pas pengumuman kabinet selanjutnya. Oke baik, itu tadi pemirsa kita memang masih harus menanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Pak Jensen ini atas komentar-komentar dari topis kita di hari ini. Dan pemirsa jangan berancak dari tempat anda, saya masih akan melanjutkan pembahasan bersama dengan Pak Jensen terkait dengan saham-saham apa saja yang bisa direkomendasikan untuk hari ini tapi usaha jadah berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.